Banyak redikinya, bisa membuka usaha-usaha lagi yang lainnya. Nadia yang sehat ya. Amin. Baru mentinggal dan ditinggalkan sang suami, kali ini Nadia yang tengah hamil ternyata tinggal dikontrakan. Tinggal dikontrakan di Bandung, Nadia hanya sendiri tanpa Rizky, di tengah dirinya yang tengah hamil jadi sorotan. Nadia sendiri dinikahi Rizky The Academy atau Rizky Rido, yang kini namanya sedang naik daun. Bahkan Rizky kini tengah punya penghasilan di atas rata-rata. Rizky yang kaya punya rumah sendiri di Jakarta dan punya usaha. Namun terlihat Rizky-Rizky di Bandung harus berjuang sendirian. Nadia yang baru lulus menjadi seorang bidan, menerima endorse di sosial media pribadinya. Nadia berjuang sendiri untuk dirinya dan juga sebuah hati kelap. Di tengah pemerintahan Rizky The Academy yang meminta bercerai, kali ini perut Nadia membesar. Nadia Mustika Rahayu anggap ini ujian, dirinya nampak tegar. tak mau membahas tentang rumah tangganya bersama Rizky. Bahkan di tengah kelulusannya, Nadia yang disupport banyak keluarga dan sahabat hanya diberikan ucapan selamat oleh sang suami Rizky di sosial media saja. Nadia yang tengah hamil nampak berpisah dengan Rizky. Nadia yang kini di Bandung fokus dengan pekerjaannya, bahkan dengan kehamilannya, namun tidak dengan Rizky yang dengan kesibukannya. Di awal pernikahan pamerkan kebahagiaan, namun kini Rizky meninggalkan Nadia. Bahkan tari sahabat Nadia sendiri menyebutkan kalau Rizky ragukan tentang kehamilan Nadia anaknya, bahkan Rizky The Academy menantang untuk lakukan tes DNA dari kehamilan Nadia. Kini Rizky The Academy pun jadi sorotan lagi di tengah kemewahan yang dijalani Jakarta, di tengah kesibukannya dengan ruang materi yang punya, namun ternyata Nadia istrinya di Bandung hidup di kontrakan sempit yang membuat tetangga iba. Masalah rumah tangga Rizky dengan Nadia nampak tak bisa ditutupi lagi. Sepat ada pemberitaan kalau Rizky ingin rujuk, namun ternyata Rizky terlihat mencium wanita lain. Yang disebutkan Rizky adalah saudara sendiri, namun ternyata bukan saudara, hanya sahabat Rizky. Rizky yang sudah berhijrah namun mencium wanita yang bukan muhrimnya, jadi sorotan lagi di sosial media dan diomongin netizen. Assalamualaikum Tete, ya Allah, ya Allah. Kangen banget, udah lama ketemu. Nih lu jeng, Tete. Nanti mah harus rutin ya perawat. Iya makasanya aku lihat, jadi glowing banget. Langsung glowing. Tete mudah-mudahan bisa buka cabang lagi ya. Amin, doain ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax